Hari ini saya akan menjelaskan bisnis plan Pytren. Pytren dengan bendera PT. Veritra Sentosa Internasional atau Treni adalah sebuah perusahaan yang memasarkan lisensi penggunaan aplikasi software perangkat lunak teknologi bernama Pytren, di mana sistem pemasarannya dikembangkan melalui kerjasama kemitraan atau direct selling atau penjualan langsung dengan konsep jejaring. Pytren dapat digunakan pada semua jenis smartphone khususnya Android dengan OS Minimal Ice Cream Sandwich agar dapat melakukan transaksi atau pembayaran seperti halnya ATM, internet, SMS, mobil banking, PPOB, dan hanya berlaku dengan komunitas tertutup, yaitu komunitas Treni atau Pytren. Dalam kondisi tertentu, dapat juga menggunakan media Yahoo Messenger, Gtalk atau Hangout, maupun SMS. Dan lainnya yang terus dikembangkan, namun dengan fitur yang tidak selengkap jika menggunakan Android. PT. Veritra Sentosa Internasional didirikan oleh Ustadz Yusuf Mansur pada tanggal 10 Juli 2013 di Kota Bandung. Untuk legalitas, kita tidak perlu ragu lagi. Mulai dari siup besar, TDP, NPWP, siup L, domisili izin tetangga, semuanya lengkap. Jadi jika Anda menjalankan peluang bisnis Pytren, saya yakin 100% aman. Motivasi kami mengajak Anda menggunakan Pytren, apakah mengajak jualan pulsa? Tidak. Apakah mengajak buka lokat PPOB? Juga tidak. Kami akan mengajak Anda berbisnis mikropayment dengan sistem cerdas yang disebut Pytren. Jualan satu kali, profit repeat ordernya bisa berkali-kali, bahkan seumur hidup dan bisa dibariskan. Perlu kita pahami, Pytren lebih dari sekedar alat bayar-bayar dan belanja biasa. Pytren pada prinsipnya mengajak kita semua untuk hijrah transaksi rutin atau pindah kebiasaan transaksi rutin kita. Yang tadinya kita harus ke kantor PLN, untuk payah listrik, harus ke kantor pos, untuk payah tagian air dan lain sebagainya. Atau mungkin ke minimarket. Mulai saat ini, setelah kita pindah ke Pytren, kita bisa menggunakan handphone kita sendiri. Dan itu 24 jam. Kita bisa lakukan transaksi, pembelian pulsa, token listrik, tiket pesawat dari kamar tidur kita sendiri. Luar biasa kan? Apa yang kami tawarkan dari Pytren? Tagian telpon, pulsa, leasing, TV kabel, tiket pesawat, BPJS, tagian PDAM, dan lain sebagainya. Dan menu-menunya akan terus bertambah. Apa keuntungannya jika Anda menggunakan aplikasi Pytren? Yang pertama adalah sebuah penghematan. Yang kedua adalah ada nilai cashbacknya. Yang ketiga ada nilai bisnisnya. Dan yang luar biasa adalah kita mendapatkan syuraman rohani dan motivasi-motivasi bisnis dari Ustadz kita, Yusuf Mansur. Mengapa harus Pytren? Yang pertama praktis, efisien, dan menguntungkan. Kita dapat cashback pribadi, dan kita juga mendapatkan sebuah komunitas positif. Ini yang mahal jika Anda bergabung di Pytren. Biaya admin murah dan sangat bersaing, berlaku seumur hidup, dan dapat diwariskan. Tidak ada biaya bulanan. Dan ini bernilai bisnis. Jika kawan-kawan serius, tidak hanya sekedar menggunakan aplikasi ini untuk transaksi, tetapi kawan-kawan ikut mengerjakan bisnis ini, membantu menjualkan lisensinya, membantu menjual aplikasinya, luar biasa hasilnya. Dan saya sudah membuktikan. Pytren tadi disebutkan bukan hanya sekedar alat bayar biasa. Karena di Pytren itu ada juga aplikasi komunikasi, yang kita sebut Pytren Messenger. Ada juga online shopping, yaitu belanjaku.com. Anda bisa berjualan di sini. Sepatu, kerudung, dan lain sebagainya. Perusahaan sudah menyiapkan pembelinya. Anda tinggal jual apa saja. Insya Allah laku. Yang berikutnya adalah Loket PLN, yang sekarang dikembangkan menjadi Loket Pytren. Di Loket Pytren ini, khusus buat kawan-kawan yang ingin fokus membuka loket. Yang berikutnya adalah Umroh. Berikutnya lagi adalah Sedekah. Di Pytren, dunianya dapat, akhiratnya juga Insya Allah dapat. Cara pendaftaran, cara untuk masuk komunitas ini, ada dua pintu. Yang pertama, jika Anda memilih User Only, Anda bisa memilih kartu perdana yang Rp25.000 atau Rp50.000. Yang kedua, Anda memilih sebagai pebisnis atau pelisensi, minimum Anda mengeluarkan modal Rp350.000 untuk memilih lisensi. Perbedaan User Only dan Business. Ketika Anda memilih User Only, Anda hanya bisa menggunakan aplikasi Pytren untuk transaksi pribadi. Ketika kawan Anda ada yang tertarik dengan aplikasi ini, walaupun Anda membantu mereferensikan, Anda tidak akan diberikan fee marketing oleh perusahaan. Tetapi sebaliknya, jika Anda memilih pebisnis atau yang full lisensi dengan modal minimal Rp350.000, Setiap Anda membantu kawan Anda untuk menggunakan aplikasi ini, dan Anda membantu perusahaan menjual lisensinya, Anda membantu memasarkan, Anda akan mendapatkan fee marketing yang sangat-sangat luar biasa. Perbedaannya, yang lebih detail lagi adalah, ketika Anda memilih KP25 atau KP50, Anda hanya bisa bertransaksi pulsa elektronik dan voucher game. Nah, Anda lihat yang full lisensi. Dengan yang full lisensi, Anda bisa bertransaksi semua yang ada di menu Pytren. Dan hebatnya, menu-menu yang ada di Pytren itu terus bertambah. Anda lihat di poin yang sebelas, ada komisi penjualan, yang tiga belas ada poin promo perdana, yang empat belas ada reward. Jika Anda memilih KP25, Anda tidak dapatkan semua itu. Anda hanya bisa bertransaksi pulsa elektronik dan voucher game. Bicara bisnis, bicara modal. Kita harus sepakat dulu kan? Jika kita memilih sebagai pebisnis, modal yang paling kecil adalah Rp350.000. Mungkin ada yang bertanya, Rp350.000 dapat apa? Yang pasti, Anda mengeluarkan uang Rp350.000 akadnya jelas. Jual-beli. Perusahaan menjual lisensi aplikasi micropayment yang disebut Pytren, dan Anda membeli lisensinya. Jadi jelas. Yang pertama, Anda dapat lisensi. Yang kedua, Anda mendapatkan produk promo perdana. Anda bisa pilih salah satu, yaitu 1 botol Habs Pro, 2 Trendy Power, dan 1 buku Trilogy. Jelas? Yang berikutnya adalah fasilitas transaksi. Untuk yang basic, maksimal transaksi berbulan itu Rp20.000.000. Untuk maksimum deposit, Rp5.000.000. Di sini ada dituliskan pendapatan maksimum. Ingat tadi saya sebutkan, ini adalah bisnis. Setelah Anda mengeluarkan modal Rp350.000.000, dan jika Anda serius mengembangkan bisnis ini, Anda mengembangkan jaringan, membangun jaringan, Anda punya potensi penghasilan Rp300.000.000 per hari. Artinya apa? Jika Anda tidak mengerjakan, potensi itu menjadi zero atau nol. Paket yang kedua adalah silver. Untuk paket silver, Anda mengeluarkan uang lebih besar, yaitu Rp1.000.000. Seperti tadi di awal saya sebutkan, yang Anda keluarkan adalah untuk membeli lisensi. Untuk paket silver 3 lisensi, Anda juga mendapatkan produk promo perdana, 2 botol Habs Pro, dan 1 buku matematika kehidupan. Plus, ada tambahan deposit senilai Rp125.000. Fasilitas transaksi lebih besar. Untuk income-nya, di sini ada potensi yang lebih besar dibandingkan yang basic, yaitu Rp900.000.000 per hari. Yang ketiga adalah paket gold dengan 7 lisensi, Anda mengeluarkan uang Rp2.300.000.000. Produk promo perdana juga Anda dapatkan, itu 4 botol Habs Pro, dan 1 buku jaminan. Plus, deposit sebesar Rp425.000.000. Untuk potensi omset dan income, Rp2.100.000.000 per hari, lebih besar lagi. Jika Anda serius membangun bisnis by trend, silakan Anda memilih paket minimal gold. Tetapi jika Anda hanya iseng-iseng, atau coba-coba saja, cukup memilih paket basic. Tidak perlu yang tinggi-tinggi, sayang uangnya. Sekali lagi, jika Anda serius membangun bisnis by trend, pilih minimal paket yang gold. Selanjutnya adalah paket platinum dengan 15 lisensi. Lisensi ini adalah Rp4.900.000.000. Anda akan diberikan produk promo perdana, yaitu 1 set, Encyclopedia Sedekah. Plus, deposit Rp1.125.000.000. Fasilitas transaksi, potensi omset dan income, lebih besar lagi Rp4.500.000.000 per hari. Yang berikutnya adalah paket yang tertinggi, titanium. 31 lisensi. Nah, ini khusus buat kawan-kawan yang sangat-sangat serius. Ambillah paket titanium. Kenapa? Dengan Anda mengambil paket titanium, semangat Anda juga akan semangat titanium. Apa bedanya ambil paket basic dan paket titanium? Basic adalah 1 lisensi dan titanium adalah 3-1 lisensi. Untuk mempermudah Anda membayangkan apa bedanya. Saya berikan contoh. Jika Anda mengambil 1 lisensi, ibarat Anda memiliki perusahaan rental dengan 1 mobil Avanza. Dan jika Anda memilih paket yang titanium atau 31 lisensi, itu saya ibaratkan Anda memiliki sebuah perusahaan rental dengan 31 mobil Avanza. Pertanyaan saya, dengan modal yang berbeda, jika Anda punya 1 Avanza dengan 31 Avanza, besar mana penghasilannya dibanding dengan jika Anda hanya punya 1 rental? Sama juga jika Anda memilih paket basic dibanding dengan 31 yaitu paket titanium, tentunya juga hasilnya jauh lebih besar. Paket titanium dibundle 10,1 juta. Dengan produk perdana, Anda bisa pilih salah satu, yang A dengan deposit 2.375.000 plus 9 hubs pro plus masing-masing 1 buku matematika kehidupan, jaminan, pulang kampung, rahasia suksesan, dan kekayaan. Plus 1 buku pentalogi, isi 5 buku, luar biasa. Ini buku-buku ustadz dasyat sekali kalau mau Anda baca. Saya sudah baca semuanya, dasyat pokoknya. Yang B, Anda dapat deposit 2.375.000 plus 1 buah handphone android atau Al-Quran digital atau E-Pen. Jika Anda memilih yang C, yaitu booking fee umroh senilai 3,5 juta. Dan Anda juga diberi tambahan 9 botol hubs pro plus masing-masing 1 buku matematika kehidupan, jaminan, pulang kampung, rahasia suksesan, plus 1 set buku pentalogi, isi 5 buku. Jika Anda memilih yang D, booking fee umroh senilai 3,5 juta plus Al-Quran digital atau E-Pen. Untuk yang E, Anda diberi kesempatan untuk menjadi agen buku ustadz Yusuf Mansur senilai 4,5 juta. Nah, silakan pilih. Jika mengambil paket titanium, Anda bisa memilih produk promo perdanaannya. Silakan Anda pilih sendiri dan Anda seriusi. Perbedaan setiap paket. Untuk paket basic, silver, gold, platinum, dan titanium basic Rp 350.000. Anda bisa lihat tadi seperti yang sudah saya tunjukkan. Di sini saya perinci dalam bentuk tabel. Yang paling penting jika Anda melihat tabel ini adalah di potensi reward. Untuk basic, karena hanya 1 lisensi, reward-reward yang Anda dapatkan juga hanya 1 kali. Motor dapat 1 kali, mobil dapat 1 kali, rumah dapat 1 kali. Berbeda dengan titanium. Titanium adalah 31 lisensi. Artinya apa? Ketika Anda serius membangun bisnis ini, dan bisnis ini berkembang jaringannya menjadi ribuan jutaan di bawah jaringan Anda. Maka ketika Anda mendapatkan sepeda motor, Anda dapat 31 unit. Ketika Anda sudah mencapai ribet mobil, Anda dapat 31 unit. Dan ketika Anda sudah mencapai ribet rumah, Anda bisa mendapatkan 31 unit rumah. Itu satu perumahan milik Anda semuanya. Dasyat pokoknya kalau pakai titanium. Top, marko top. Raih keuntungan bersama kami. Perusahaan memberikan penghargaan bagi Anda yang menjalankan bisnisnya melalui komisi dan ribet berjenjang. Anda bisa lihat foto-fotonya. Ini kawan-kawan kita yang sudah mencapai ribet. Luar biasa sekali. Beberapa kawan-kawan dari tim kami memperoleh ribet handphone, tur ke Singapura, sepeda motor, bahkan mobil. Untuk komisi, ada komisi mingguan, komisi bulanan, cashback transaksi, cashback bulannya, dan ribet-ribet yang sangat menarik. Tidak ada undian di sini. Ingat, Paytrend adalah bisnis. Jika Anda kerjakan, bisnis ini akan menghasilkan. Ketika Anda membeli lisensi aplikasi Paytrend hanya untuk transaksi pribadi, maka yang Anda dapat adalah kemudahan, cashback, dan penghematan. Promo, reward, dan karir. Jinjang karir terendah adalah star leader. Anda mendapatkan handphone. Yang kedua adalah bronze. Lalu junior silver leader. Bener motor, silver leader. Wisata religi. God leader. Anda dapat mobil. Emerald. Diamond leader. Ambassador. Ambassador leader. Crown ambassador. Ambassador leader dan crown ambassador mendapatkan deposito. Yang nilainya sangat fantastis sekali. Cara mendapatkan income dari bisnis ini. Kita simak. Yang pertama adalah komisi sponsor. Adalah bonus yang didapat dari perusahaan jika Anda berhasil bersponsori langsung seorang mitra pebisnis. Paket apapun sebesar Rp75.000. Anda perhatikan baik-baik. Kata-kata paket apapun bonusnya adalah Rp75.000. Kenapa tidak semakin besar paket yang diambil, semakin besar juga bonus sponsornya? Iya, itulah bedanya Paytrend. Paytrend sudah sesuai regulasi dari pemerintah Indonesia. Paytrend terdaftar di asosiasi perdagangan langsung Indonesia. Jadi Paytrend bukanlah perusahaan money game. Paket apapun sekali lagi yang Anda ambil, bonus sponsornya adalah Rp75.000. Saya contohkan di sini Anda, Anda mensponsori kawan Anda yang di sebelah kiri, Anda dapat komisi Rp75.000. Lalu Anda mensponsori kawan Anda dan Anda posisi yang di sebelah kanan, Anda mendapat bonus Rp75.000. Karena di sini menganut sistem binari, atau plesetannya adalah bina kanan dan kiri, Anda hanya diperkenankan membangun dua grup, yaitu kiri dan kanan. Jika kaki kiri dan kanan Anda sudah terisi oleh kawan-kawan Anda, maka Anda bisa mengisi kaki di bawahnya lagi. Tapi jangan lupa, Anda harus pamitan dulu dengan kawan Anda yang diposting lebih dahulu. Karena Anda yang memposisikan kawan Anda yang baru di bawah kaki kawan Anda yang sebelah kiri, maka yang berhak mendapatkan bonus adalah Anda. Dan seterusnya, tanpa batas level, semua mitra bisnis yang Anda sponsori disebut K1 atau Generasi 1. Jadi Anda bebas menempatkan di mana saja, yang penting di bawah kawan-kawan yang sudah Anda posting lebih awal. Yang kedua adalah komisi leadership, adalah bonus yang didapat dari perusahaan jika grup Anda saling berpasangan antara kiri dan kanan, tanpa melihat bentuk jaringan. Maksimum bonus pasangan yang bisa Anda terima adalah 12 pasang per hari. Ketika kiri dan kanan Anda terjadi pasangan, Anda dapat bonus Rp25.000. Ada pasangan lagi, Anda dapat lagi, tambahan Rp25.000. Dan seterusnya, tanpa harus full metrik. Artinya bentuknya seperti apapun, yang penting kiri dan kanan bertambah satu pasang, Anda mendapatkan bonus pasangan atau komisi leadership. Yang berikutnya adalah bonus generasi leadership. Setiap generasi 1, 2, sampai dengan yang ke-10 di jaringan Anda mendapatkan bonus leadership, maka Anda mendapatkan seribu. Setiap generasi yang berpotensi mendapatkan bonus leadership 12 pasang. Ini adalah Anda. Anda men-sponsori generasi yang ke-1. Jadi generasi 1 adalah semua orang yang Anda sponsori. Atau di sini tulis G1. Generasi 2 adalah semua orang yang disponsori oleh generasi 1 Anda. Setiap terjadi pasangan di salah satu kaki Anda, bisa disebut pasangan kecil, Anda mendapatkan bonus Rp1.000. Anda lihat tabel di sini. Walaupun angkanya kecil Rp1.000, tapi ini potensinya jauh lebih besar daripada bonus pasangan. Karena di sini ada potensinya per hari bisa sampai Rp24.000.000. Yang berikutnya adalah bonus generasi sponsor. Setiap generasi 1, 2, sampai dengan 10 di jaringan Anda, men-sponsori mitra pebisnis baru. Maka Anda mendapatkan Rp2.000. Masih seperti tadi, generasi 1 adalah semua orang yang Anda sponsori. Ilustrasinya seperti ini. Dan di sebelah kiri Anda ada tabelnya. Untuk potensi bonus ini adalah Rp4.000.000. Lumayan, pahitannya memang luar biasa. Yang kelima adalah cashback transaksi. Keuntungan perusahaan dari setiap transaksi yang kita atau grup lakukan, dari generasi 1 sampai dengan 10, dibagikan dalam bentuk prosentase, terkecuali transaksi dengan aturan khusus, atau dalam bentuk pengumuman. Di tabel sebelah kiri, asumsinya seluruhnya bertransaksi pulsa, dimana keuntungan yang diperoleh perusahaan setiap kali satu transaksi pulsa adalah 434 rupiah bisa berubah-ubah mengikuti biller Anda lihat disini tabel gen adalah generasi jumlah member cashback dalam prosentase dan dalam rupiah lalu transaksi per minggu yang berikutnya adalah cashback per minggu Anda transaksi pribadi dalam rupiah Anda mendapatkan cashback pribadi 75 rupiah jika Anda dalam satu minggu 4 kali transaksi pribadi untuk membeli pulsa Anda dapat cashback 300 nah jika generasi satu Anda misalnya dicontohkan jadi 4 orang bertransaksi masing-masing 4 kali dalam seminggu Anda mendapatkan bonus repeat order senilai 50 rupiah per transaksi jadi jika dalam satu minggu jaringan Anda bertransaksi 4 kali Anda dapat 800 nah jika jaringan Anda sudah sebesar ini pada generasi 10 mencapai 2000 orang transaksi per minggunya sudah 163.840 jadi dari generasi 1 hingga generasi 10 jika ditotal dalam satu minggu Anda bisa mendapatkan bonus repeat order sebesar 328.140 rupiah ini akan sangat besar sekali jika jaringan Anda terus berkembang ini adalah gambar ilustrasi jika Anda menjual lisensi pi trend kepada si G nah saya contohkan tadi ini hubungannya adalah dengan bonus repeat order yang Anda dapat disini digambarkan Anda menjual lisensi kepada satu kawan yang namanya adalah G1 karena Anda menjual lisensi pada G1 Anda mendapatkan bonus sponsor 75 ribu masih ingat kan? terus si G1 menjual lisensi kepada si G2 Anda harus tahu siapa yang dapat 75 ribu yang mendapat 75 ribu adalah G1 lalu si G1 menjual lagi lisensi kepada G3 dan seterusnya G3 ke G4 sampai ke G10 disini generasi satu Anda hanya satu orang yaitu G1 Anda perhatikan disini untuk yang G10 saya contohkan jika G10 itu melakukan transaksi pulsa 5 ribu dan sukses ting-tong nah G9 mendapatkan bonus repeat order sebesar 50 rupiah lalu G8 juga dapat 20 rupiah G7 juga dapat ya G2 G1 dan Anda juga masih dapat sebesar 20 rupiah lumayan kok kecil pak ya kecil kalau hanya satu orang yang Anda ajak untuk bergabung di bytrend tapi jika ribuan orang dibaca ringan Anda angka 20 ini rupiah ini faktor kalinya bisa sangat gede sekali dan Anda ingat dari G1 sampai G10 itu adalah manusia semua mereka pasti bertransaksi bisa jadi si G10 beli pulsa G9 bayar BBJS G8 membeli tiket pesawat G7 membeli tiket kereta api G6 membayar listrik G5 membayar air atau BDAM mungkin tidak sangat mungkin di jaringan Anda semua bertransaksi luar biasanya python menyediakan menu-menu transaksi yang banyak sekali kedepan menu-nya akan ditambah lagi artinya dari G1 sampai G10 itu variasi transaksinya akan besar sekali dan Anda tidak hanya mendapat 20 rupiah lagi tapi bisa 1000 2000 3000 dan seterusnya itu adalah repeat order transaksi yang bisa menjadikan pensiun Anda luar biasa kan jangan menunggu terlalu lama untuk berhubung bytrend segera tiba saatnya pada pembagian komisi semua komisi terkecuali cashback transaksi 100% deposit akan diterima berupa 60% cash dan 40% deposit dibayarkan mingguan setiap hari Jumat kecuali cashback transaksi yang dibayar bulanan setiap tanggal 15 bulan berikutnya untuk catatan pentransferan bonus minimal uang cash 150 ribu itu baru akan ditransfer untuk deposit minimal 50 ribu baru akan ditransfer ke akun Anda khusus deposit akan ada pemberitahuan akan dapat notifikasi kalau ada deposit masuk ke akun Anda saya akan bagi tips bagaimana caranya menjalankan bisnis bytrend membangun jaringan di bisnis bytrend dengan cara yang paling simple yaitu membangun jaringan dengan sistem duplikasi dua perhatikan jangan sampai Anda berkedip ilmu duplikasi dua sangat dasyat jika Anda benar-benar mempraktekannya dalam jaringan Anda dicontohkan ini yang A bulatan hijau adalah Anda cukup cari dua kawan sekali lagi cukup menjual dua lisensi setelah Anda membeli lisensi pelajari secara detail visi misi sejarah paytrend aplikasi transaksinya Anda coba transaksinya coba deposit coba beli app dan lain sebagainya jika Anda sudah menguasai semua ilmu itu mulailah Anda menjual lisensi kepada orang lain cukup dua orang disini dicontohkan Anda menjual lisensi kepada B dan C Anda sudah belajar paytrend semuanya secara total saatnya Anda menduplikasikan meng-copy paste kemampuan Anda kepada B dan C kemampuan apa semuanya yang Anda pahami tentang paytrend Anda kewipaste keahlian Anda lalu ketika B dan C sudah menguasai ilmu yang Anda berikan saatnya Anda menyampaikan kepada C dan B agar mereka juga menjual dua lisensi lagi bilang sama B jual dua lisensi lalu kepada C sama juga Anda jual dua lisensi si B dan C ajar ilmu duplikasi agar mereka juga berbagi ilmunya atau meng-copy paste ilmunya kepada D dan E demikian juga C meng-copy paste ilmunya kepada F dan G lalu seterusnya seperti itu dua 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 terus dua lisensi dua lisensi jual dua lisensi ke bawah terus duplikasikan ilmu Anda ilustrasi perkembangan jaringan dengan duplikasi dua lihat perhatikan baik-baik di tabel ini jumlah mitra di bulan pertama kiri satu kanan satu total di bulan pertama Anda hanya punya dua mitra di bulan kedua mendapatkan dua mitra di kiri dan dua mitra di kanan hasil dari duplikasi Anda kawan Anda yang di kiri dan di kanan pertama kali pada bulan ketiga jaringan Anda yang kiri akan berkembang menjadi empat orang kiri dan empat orang kanan total menjadi delapan Anda perhatikan lagi di bulan keempat kelima keenam ketujuh kedelapan jika Anda benar-benar menerapkan duplikasi dua 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 terus ke bawah jaringan Anda Anda bisa mendapatkan peringkat star leader di bulan kedelapan ini adalah peringkat terendah lanjutkan duplikasi dua ini terus ke bawah jaringan pada bulan ke sepuluh belum sampai satu tahun Anda bisa meraih peringkat bronze leader hadiahnya wow tur ke singapura jalan-jalan ngelancong bro keren kan Anda teruskan duplikasi dua di bulan ke sebelas terus bulan dua belas bulan ketiga belas jumlah mitra Anda bisa 8.192 ribu ingat dua 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 ajarkan kepada jaringan Anda cukup cari dua orang terus kebawah dua dua dibina jangan lupa bulan ke-13 Anda sudah junior silver leader Yamaha seon siap Anda bawa pulang lihat di bulan di bulan ke-14 Anda sudah naik peringkatnya jadi silver leader di bulan 16 sudah jadi god leader dapat Honda Brio di bulan 18 Anda sudah dapat Mitsubishi Pajero sport bulan 19 Anda sudah diamond leader bulan 20 Anda sudah ambassador dengan reward deposito 1,25 miliar bisa beli rumah bro keren kan di bulan ke-21 Anda sudah crown ambassador Anda dapat deposito 2,5 miliar bro beli 2 rumah sekaligus di bulan ke-21 tidak perlu nunggu 2 tahun sudah bisa beli rumah Anda sudah bisa mendapatkan bonus yang sangat luar biasa dari Pytren Pytren memang nampak kecil karena modalnya sangat kecil kembali lagi saya menyoroti masalah paket yang Anda ambil kenapa saya selalu mengingatkan Anda untuk mengambil paket yang terbesar titanium karena dengan Anda mengambil paket yang besar tanggung jawab Anda terhadap modal yang Anda keluarkan juga besar apalagi jika itu adalah uang satu-satunya milik Anda tetapi jika Anda mengambil paket basic semangat Anda juga basic sangat rentan terhadap tantangan kita sepakat dulu yang namanya kehidupan bisnis itu pasti punya tantangan jika semangat Anda rendah Anda bertemu tantangan yang kecil sekalipun batu kerikil batu sandungan Anda akan mudah down karena semangat Anda sangat lemah tetapi ketika Anda membangun bisnis dengan paket yang besar modal yang besar semangat Anda akan selalu berkobar tiap hari yang ada di benak Anda dalam pikiran Anda adalah bagaimana cara mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan Anda percaya atau tidak silahkan buktikan sendiri jika Anda sekarang masih paket basic segeralah upgrade ke paket yang tertinggi beda semangat beda rezeki usai sudah perjumpaan kita dalam presentasi kali ini saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah merelakan waktunya untuk menyimak video saya segera kabarkan kabar baik paitren ini kepada seluruh orang yang Anda kenal kepada kawan-kawan dekat Anda kepada kerabat Anda kepada keluarga Anda ini kabar baik yang luar biasa mereka butuh Anda datangin mereka ajak mereka untuk sukses bersama sekali lagi saya ucapkan terima kasih tetap semangat Anda luar biasa ku kron ambasador yes terima terima terima